Nah teman-teman semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Mas Ragil Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa Nah di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah harga regebaran APK yang harganya naik dengan milia jadi kita gak bisa menjual dengan harga yang kemarin-kemarin ya karena ini memang harganya benar-benar naik dan kita terpaksa mau gak mau harus kita naikkan jadi barangnya apa saja ayo terus simak videonya Mas Ragil Semen saya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke kita akan menuju ke ruang ini apa namanya ATK saya ya nah yang pertama adalah yang harga barang APK yang naik yang gak bisa kita jual dengan harga yang lama yaitu salah satu adalah ini temennya ini adalah karton ya karton ini harganya benar-benar sudah naik temennya jadi kalau dulu masih kita bisa menjual harga dua setengah atau tiga ribu ya maksudnya tiga ribu satu dua lima ribu ya jadi kalau sekarang ini sudah naik tinggi ya drastis ini kita jualnya adalah empat ribu rupiah temennya kalau di tempat saya tapi kalau di tempat temen-temen semua saya kurang tahu ya mungkin berbeda tapi kalau di tempat saya ini saya jual dengan harga empat ribu rupiah ya untuk harga karton karena memang harganya gak bisa kita pertahankan menjual dengan harga yang lama karena sudah naik ya kalau kita jual dengan harga yang lama itu rugi karena modalnya sudah di atas daripada harga jual kita kemarin ya jadi kita terpaksa naikkan harganya harga jualnya ya temen-temen ya dan salah satu cara yang kita pakai untuk supaya konsumen tidak kaget ya kita memberi pengertian kepada konsumen ya bahwasannya harganya naik dan kita tidak bisa menjual dengan harga yang lama ya semoga dengan memberikan pengertian seperti itu maka konsumen pun akan mengerti dan memaklumi temen-temen ya karena memang harga-harga sekarang memang pada naik semua oke kemudian juga harga dua gambar temen-temen ya nah seperti ini ini dulu kita masih bisa menjual harga Rp. 3.000 sekarang gak bisa lagi ini kita jual dengan harga Rp. 5.000 karena modalnya sudah naik ya yang awalnya kita bisa jual Rp. 3.000 sekarang Rp. 5.000 yaitu dengan modal Rp. 3.500 jadi modal Rp. 3.500 kalau kita jual Rp. 3.000 kan rugi tentunya jadi kita terpaksa menaikkan harga juga ya dengan menjadi Rp. 5.000 dengan modal Rp. 3.500 jadi kita mendapatkan keuntungan Rp. 1.500 oke kemudian juga buku-buku temen-temen ya buku-buku juga ini yang awalnya kita bisa menjual Rp. 3.000 ini gak bisa lagi ya ini yang harga Rp. 3.000 bisa naik menjadi Rp. 4.000 kemudian yang harga yang awalnya kita jual Rp. 5.000 itu kita naik lagi menjadi Rp. 6.000 temen-temen ya oke jadi memang harga-harganya pada naik semua jadi kita harus menaikkan juga harganya ya temen-temen ya kalau kita tetap mempertahankan harga lama itu tidak mungkin karena nanti akan menjadi rugi temen-temen ya oke kemudian seperti ini temen-temen ya apa namanya pengapus ya ini dulu harganya temen-temen ya kalau pengapus-pengapus seperti ini itu kita masih bisa menjual ecaran Rp. 1.000 temen-temen ya Rp. 1.000 tapi sekarang gak bisa lagi kita terpaksa menjualnya Rp. 2.000 ya satu ini kemudian kalau yang gede-gede seperti ini dulu harganya masih bisa Rp. 2.000 sekarang gak bisa lagi sekarang Rp. 3.000 ya harganya jadi harganya pada naik-naik dan itu memang membuat kita sebagai penjual merasa bingung temen-temen ya merasa musik karena harganya naik sehingga membuat apa namanya takutnya nanti dikira kalau kita menaikkan harga pengen untung banyak temen-temen ya padahal memang harganya naik dari sananya modalnya oke kemudian untuk seperti ini temen-temen ya isolasi-isolasi seperti ini isolasi jilid seperti ini dulu masih bisa kita jual harga Rp. 12.000 ya sekarang naik jadi Rp. 13.000 karena modalnya naik ya ini modalnya ada Rp. 11.000 temen-temen ya jadi kita ngambil untung Rp. 2.000 jadi ini kita jual Rp. 13.000 oke kemudian untuk ini apa namanya kayak apa namanya lapban ya lapban karton ini dulu masih bisa kita jual harga Rp. 10.000 satu ini ya sekarang menjadi Rp. 12.000 karena modalnya sudah Rp. 10.000 kalau kita jual Rp. 10.000 lagi ya kita gak dapat apa-apa temen-temen ya malah rugi di waktu aja oke sama halnya dengan ini ini juga dulu kita bisa jual Rp. 10.000 sekarang harganya Rp. 12.000 ya karena naik temen-temen ya oke jadi barang-barang naik ini kita pusing pembelinya juga pusing temen-temen ya ini juga yang dulunya kita eceran Rp. 1.000 temen-temen ya ini adalah isolasi yang kecil ini dulu harganya Rp. 1.000 sekarang gak bisa lagi karena harus Rp. 2.000 kan naik temen-temen ya jadi kita gak bisa jual lagi dengan harga Rp. 1.000 ya kalau ini masih modal lama ya ini masih kita jual Rp. 3.000 modalnya adalah Rp. 1.500 ya masih ada keuntungan Rp. 1.500 oke kemudian kalau untuk ini kayak map-map ini dulu kita masih bisa jual Rp. 1.000 temen-temen ya map-map seperti ini map-map yang biasa ya ini masih kita bisa menjual harga Rp. 1.000 ecerannya sekarang gak bisa lagi temen-temen ya gamel udah naik jadi kita jual Rp. 2.000 satu lembar ini oke kalau yang biola lain lagi temen-temen ya biola yang biola ini lebih mahal harganya biasanya ini Rp. 3.000 kalau yang map biola ini ya karena memang harganya lebih mahal dan kualitasnya juga lebih baik ya karena jenisnya map biola oke kemudian tisu-tisu itu menjadi isi juga ini yang dulunya bisa kita jual Rp. 10.000 sekarang gak bisa lagi menjadi Rp. 12.000 karena harganya naik temen-temen ya oke jadi kalau barang-barang naik itu memang kita bingung ya mau menjualnya takutnya nanti kemahalan dan takutnya nanti pembelinya menirah bahwasannya kita itu mempermainkan harganya padahal memang kenyataannya dari sananya memang harganya naik modalnya sehingga membuat harga jualnya pun juga naik kayak tipak-tipak ini kalau tipak ini masih standar temen-temen ya masih kita bisa jual Rp. 5.000 untuk tipak seperti ini oke karena kenaikannya belum ada ya kemudian untuk ini ini masih stabil kita jual masih bisa harga Rp. 5.000 ya ini tuh masih yang standar ya artinya bukan yang kualitas bagus yang kualitas biasa ya jadi lebih murah harganya oke kemudian apalagi ya kira-kira mau di review kalau gunting ini saya belum belanja lagi ya belum belanja lagi jadi masih harga lama ini ya untuk seperti ini kita harga Rp. 7.000 modalnya Rp. 5.500 jadi ada keuntungan Rp. 1.500 ya kalau yang ini Rp. 5.000 modalnya Rp. 3.500 ya kemudian ini cutter yang seperti ini jualnya masih Rp. 3.000 modalnya Rp. 1.500 yang ini jualnya masih Rp. 2.000 modalnya Rp. 1.000 jadi memang ada harga GK yang naik dan harga ada juga yang turun ya kemudian ini teman-teman nota ya nota 2 play nota 2 play ini bulunya saya jual masih harga Rp. 4.000 apa namanya masih harga Rp. 4.000 Rp. 3.000 sampai Rp. 4.000 ya tapi sekarang sudah naik ya saya jual Rp. 5.000 satu bijinya ya karena sudah naik ya jadi kita memberi pengertian kepada konsumen kemudian nota juga eh apa ini kwitansi ini dulu saya jual harga Rp. 3.000 sekarang tidak bisa lagi ya kita jual Rp. 4.000 jadi memang seperti itu kondisinya memang bagaimana lagi teman-teman ya kalau ini harganya naik ya kita naikkan harganya turun ya tidak usah kita naikkan ya dalam kondisi seperti ini ekonomi memang susah dan ATK juga harganya naik tidak tahu ini penyakitannya apa ya teman-teman ya karena memang perekonomian Indonesia sekarang seperti ya lagi apa namanya ya kurang bagus ya dan tapi bareng-barengnya harganya pernah naik sehingga membuat daya beli daripada masyarakat juga mungkin berkurang ya tapi bagaimana lagi kenyataan seperti itu memang kita jalankan saja teman-teman ya seperti ini juga teman-teman ya ikro ini ikro yang kecil ini dulu saya jual dengan harga Rp. 5.000 teman-teman ya harganya Rp. 5.000 sekarang saya jual menjadi Rp. 8.000 semuanya adalah Rp. 6.000 jadi kita dapat unjung Rp. 2.000 kalau yang besar yang besar ini yang besar Rp. 12.000 sekarang yang besar Rp. 12.000 jadi memang pada naik-naik semua harganya teman-teman ya dan ya kita harus tetap mau naikkan juga karena kalau tidak naikkan ya kita dapat unjung dan yang ada juga rugi kita menemukan ya oke jadi itu tadi teman-teman ya beberapa secara garis besar saja yang saya review karena kalau saya review semuanya nanti wanggih tidak cukup teman-teman ya jadi beberapa perang-perang TFA yang memang harganya naik secara signifikan ya semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk saling nonton video terbaik dari masyarakat dan terbaik dari subscribe like dan share oke salam ira usaha selamat menikmati